Hamin 3 Lebaran Idul Fitri, kondisi terminal Maospati, kejamatan Maospati, Kabupaten Magetan masih relatif lengan. Hanya ada beberapa armada bus baik antar-kota antar-provinsi atau antar-kota dalam provinsi. Tercatat sejak Hamin 7 Lebaran Idul Fitri memang tidak ada peningkatan jumlah armada bus yang masuk ke terminal Maospati. Kasat Gas Terminal Maospati Magetan Irfan Amrullah mengatakan, untuk jumlah armada memang tidak ada peningkatan. Jumlahnya rata-rata 100 kendaraan per 12 jam. Namun untuk penumpang sudah ada peningkatan antara 10 sampai dengan 15 persen. Mereka datang dari Surabaya, Jakarta, Sumatera, dan kota lainnya. Untuk peningkatan arus mudik pada tahun 2022 ini, untuk jumlah armada masih normal. Namun untuk penumpang yang datang dari Jakarta maupun dari Sumatera, itu meningkat sekitar 10 sampai 15 persen dari hari-hari normal. Artinya untuk armada peningkatannya tidak begitu signifikan? Untuk armada tidak ada peningkatan, ini masih normal. Untuk armada kurang lebih ada 100 sampai 110 armada. Kalau penumpang di dominasi biasanya rata-rata yang banyak berangkat, itu berangkat sekitar 300 lebih per 12 jam. Diperkirakan puncak arus balik di terminal Maospati terjadi pada Hamin 2 atau Hamin 1 lebaran. Adanya mudi gratis sehingga penggunaan mobil pribadi berpengaruh pada jumlah penumpang atau armada bus yang masuk di terminal Maospati. M. Ramzi, JTV, Magetan